Sementara itu pemirsa banjir bandang yang menerjang wilayah Polewali Mandar, Sulawesi Barat menyebabkan jembatan penghubung desa terputus. Warga pun terpaksa bertaruh nyawa menyeberangi sungai yang meluap dengan menggunakan seutas tali. Jembatan Tapuak terputus. Beginilah detik-detik keluapan banjir bandang yang menerjang wilayah penggudungan desa Tapuak kecamatan Matanga. Warga yang hendak menuju ke desa lainnya terjebak setelah jembatan penghubung antar desa sepanjang 50 meter terputus di sapu banjir. Jembatan yang menghubungkan desa Tapuak dan desa lainnya hingga kota kecamatan ini sendiri merupakan satu-satunya akses warga. Sejumlah warga yang nekat, meski bertaruh nyawa menyeberangi sungai yang meluap, menggunakan seutas sali. Meski mengancam nyawa mereka, namun warga yang terjebak di kampung ini memilih pulang ke rumah mereka akibat takut banjir kian meninggi. Selain tali untuk menyeberang sungai, warga juga bisa menggunakan rakit bambu, namun digunakan saat air sungai telah surut. Selain memutuskan jembatan penghubung, banjir bandang juga merusak belasan rumah warga. Menurut Kepala Badan Penanggulangan Becana Daerah Kabupaten Polewali Mandar, selain becana banjir bandang, terjadi juga angin putim beliung yang menyebabkan puluhan rumah warga rusak. Dimana menyebabkan itu putusnya jembatan Tapuak? Apa kira-kira perkiran untuk jumlah kakak yang berdampak di jembatan ini, putusnya jembatan Tapuak sendiri? Ini jembatan Tapuak ini menghubungkan memang desa dengan desa, terutama di Kecamatan Matanga. Dan ini perlu memang mendapat perhatian dari pemerintah, khususnya pemerintah Kepala Badan Penanggulangan Becana Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Dan sudah kami koresekan dengan Bapeda dan Dinas PU, insya Allah itu menjadi protas di tahun 2023. Tidak ada akses lain, Pak? Jalan lain? Iya, untuk sementara, protasinya seperti itu. Jadi warga harus menyebrang? Harus menyebrang pakai pincara untuk sementara. Dari Polewali Mandar, Husar Sainal, Ainews melaporkan.